Terbukti bohongi Hakim Putri langsung diseret ke eksekusi. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Putri Chandrawati langsung menangis histeris setelah Hakim menaikan hukumannya dari 8 tahun menjadi seumur hidup. Namun, Putri Chandrawati akhirnya tidak berkutik setelah Jaksa Penuntut Umum tidak menemukan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Oleh karena itu, selain akun dituntut dengan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Putri Chandrawati juga akan dituntut dengan kasus pencemaran nama baik Yosua serta memberikan kesaksian bohong di sepanjang jalannya persidangan. Menanggapi hal tersebut, pengacara Putri Chandrawati tak terima Jaksa Penuntut Umum, GPU, menyebut kliennya hanya menghayal soal klaim kekerasan seksual yang dilakukan Nofrian Syah Yosua Buta Barat atau Brigadir J. Menurutin kuasa hukum Putri, Jaksa telah membuat kesimpulan titik karena menunjuk perkara kekerasan seksual tersebut adalah siasat jahat kliennya. Dalil penuntut umum yang mengatakan pemarkosaan yang dilakukan korban terhadap perdakwa hanyalah hayalan yang kental akan siasat jahat merupakan dalil yang kecil, sehingga menjadikan perdakwa sebagai korban untuk kedua kali, kata Salmoli. Namun GPU tetap bersikeras atas tuntutannya terhadap Putri Chandrawati yakni 8 tahun penjara, namun jika melihat Putri Chandrawati yang kerap berbohong di persidangan, bisa jadi hakim akan menaikkan hukumannya yakni penjara seumur hidup. Ibalan Majelis akan mengambil putusan, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso membuka kalimatnya usai mendengar duplik didi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 2 Februari tahun 2023. Setelah berkonsultasi dengan hakim anggota, hakim ketua menyatakan jahat law dari sidang ponis terhadap Putri akan dibacakan pada dua pekan lagi atau tepatnya tanggal 13 Februari tahun 2023. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi yang tak wujud dari salah dan dosa.